Dalam kunjungannya ke SMK Negeri Jateng di Semarang, Jawa Tengah, Presiden Jokowi Dodo memuji sekolah keratis rintisan Gubernur Jawa Tengah Ganjar Pranowo. Jokowi menilai sekolah berkonsep boarding school tersebut membantu pemerintah dalam mengurangi angka putus sekolah. Sekolah Menengah Kejuruan Berbasis Keasramaan atau Boarding School bernama SMK Negeri Jateng menjadi salah satu program yang diinisiasi Ganjar Pranowo sejak memimpin Jawa Tengah. Program ini menjadi upaya Ganjar dalam menyediakan sekolah gratis bagi siswa berprestasi dari kalangan keluarga tidak mampu. SMK Negeri Jateng yang didirikan Ganjar pada tahun 2014 lalu tak hanya mengentaskan angka putus sekolah, namun juga bisa membantu ribuan keluarga miskin. Hal itu terlihat dari banyaknya lulusan yang terserap di perusahaan Bonafit Tanah Air, perguruan tinggi favorit dalam dan luar negeri, serta menjadi abdi negara. Jokowi berencana akan mengundang Kemendikbud untuk meninjau SMK Negeri Jateng dan ingin melanjutkan program serupa di tingkat nasional. Saya berbaik, dan ini nanti saya akan perintah Kemendikbud untuk datang ke sini dievaluasi lagi dan bisa diperluas ke provinsi yang lain. Kalau sarana-perasana seperti itu ada mesin dari yang basic sampai yang ke CNC saya kira ditunggu industri lah menurut saya. Dan banyak yang bekerja di... Selain itu, Jokowi juga memuji berbagai keperluan yang disiapkan secara gratis oleh Ganjar Pano kepada para pelajar di SMK Negeri Jateng, mulai dari seragam sekolah, buku pelajaran, hingga makanan. Dari Semarang, Jawa Tengah, Putu Bagus, MK Herodin, Ayanus melaporkan.